Hai semuanya, senang melihat Anda lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Tahun setelah tahun, kita melihat militer di seluruh dunia meningkatkan gunakan bahan yang tidak diperlukan untuk menarik operasi mereka. Dari misi non-kombat ke-kombat, di air, di atas, dan di bawah air. Meskipun tidak berprogresi dengan cepat seperti UAV, UGV, dan USV. Sebelumnya, UUV, terutamanya yang besar dan yang ekstral besar, mendapatkan latihan. Pelajar besar berinvestasi dalam kategori ini. Dan beberapa dari LUUV dan XLUUV saat ini berada di berbagai tahap pembangunan. Apa yang harus LUUV dan XLUUV memberi? Atau, akan ia menggantikan submarine kru? Mari kita berbincang di video hari ini. Menurut Anda, komentar yang besar dan ekstral besar UUV adalah kategori bahan yang tidak diperlukan di bawah air, dengan diameter 50-213 cm dan lebih besar dari 213 cm. Berbandingan dengan kategori lain dari UUV, mereka mempunyai performa yang lebih kurang dalam kategori lainnya, autonomi dan navigasi kepercayaan, komentar, kontrol dan komunikasi, penggunaan dan sensor, dan integrasi platform. Jika LUUV bisa diperlukan dari pesawat atau submarine, XLUUV hanya bisa diperlukan dari piir atau harbour. Kompetisi militer yang berkembang, militerisasi beberapa region dan pelajaran operasional yang berasal dengan warna air, adalah beberapa faktor yang berkontribusi kepada beberapa militer, meningkatkan fokus mereka pada sistem yang tidak diperlukan seperti UUV. LUUV dan XLUUV mempunyai kapalitas yang sama seperti submarine kru? submarine kru, menambahkan sebuah kosong dan bisa melakukan setiap misi yang terlalu besar, termasuk yang tinggi. ISR, pengini, pengini pengini, dan pengini pengini, dan pengini pengini. Meskipun UUV itu sendiri tidak sesuatu baru, idea UUV besar pertama datang dari UUV Master Plan UUV tahun 2004, di mana mereka mempunyai kategori penggunaan besar besar di bawah air atau LD UUV lebih covering 20.000 pound or about 9 tons. Ia mengambil 11 years for the first type of LD UUV to begin trial in 2015, with the innovative novel prototype LD UUV. Since then, more and more countries have started to develop their own LUUV and XL UUV. In Asia Pacific alone, all major players have their own projects in various stages of development. Since 2016, Russia has developed the harpsichord 2 UUV. Kemudian pembangunan Harpsichord I yang telah dipercayai kembali pada tahun 2007, dan seharusnya dipakai oleh pesawat dan submarin seperti Port Moscovier dan submarin Belgorod. Menurut Rubin Desain Bureau, Harpsichord adalah platform dual-use yang bisa digunakan untuk misi ISR oleh nabi, atau untuk melakukan pesawat pesawat untuk operasi hidrokarbon, hidrokarbon, dan minyak minyak. Ini mempunyai length 6.5 meter, diameter 1 meter, pembangunan 3.7 ton, rangka 27 nautical mile, dan jumlah operasi berbeda untuk sampai 2.000 meter dan 6.000 meter, bergantung pada siapa yang Anda tanya. Di aniversari 17 PRC pada tahun 2019, China mengembalikan HSU-001. Pada sekitar sama seperti prototipe nafas negara AS, UV Cina menariknya dipakai untuk misi ISR. Sangat kurang informasi tentang UV ini telah dilahirkan kepada publik. Namun, imej satelit dari Julai 2022 oleh teknologi Maxar menambahkan dua UV Cina di Sanya Naval Base di Hainan. Pembangunan yang dipercaya bahwa dua UUV adalah varian atau memiliki hubungan dengan HSU-001. Setelah mereka mencapai dengan program prototipe nafas negara inovatif, U.S. Navy menerima kontrak ke Boeing dan Lockheed Martin untuk membangun UUV baru pada tahun 2017. Mereka menyebutnya Project Orca. Dan pada Februari 2019, Boeing menerima kontrak $43 miliar untuk membuat penerbangan, tes, dan penerbangan 4 Orca XLUV. Orca adalah sebuah arsitektur yang dipercaya kembali di bawah air. Ia akan menjadi modular dalam konstruksi, dengan mobil utama yang memberikan penerbangan dan kontrol, energi, kuat, dan penerbangan kekuatan untuk sensor misi. Lantai basi dari Orca adalah 16 meter. Tapi dengan konstruksi modular, modul untuk sampai 10 meter bisa ditambah di sekian tengah. Satu dari kemungkinan kemungkinan untuk Orca adalah kemungkinan 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 dengan modul yang mengambil 12 kemungkinan torpedo torpedo yang menangkap melalui pintu Bombay. Selain negara ini, Australia, Jepang, dan Korea Selatan juga mengembangkan jenis UUV. Australia dengan projek Sea Wolf mereka, yang akan mulai pembangunan bulan ini. Jepang dengan program LDU-UV mereka, yang mulai pada tahun 2018, meskipun perkembangan tidak terkenal. Dan Korea Selatan dengan desain anti-submarine LDU-UV di MADEX 2019. Tidak ingin di tinggal di belakang dari Amerika, China, dan negara-negara ASEAN lainnya. Dalam pertahanan Indo-Defense 2022, pembangunan Indonesia, PT. PAL, mengatakan bahwa mereka mengembangkan desain XLUV mereka. Nama Kapal Slum Autonomus atau K-SOT, akan memiliki kemungkinan 25 meter, kecepatan 12 knot, dan akan dilengkapi dengan intelijen artifisial atau AI. Menurut PT. PAL CEO, UUV bisa dibuat dalam 12 bulan dan siap untuk kemungkinan. Meskipun saya mengembangkan kemungkinan ini. Dalam pertahanan, PT. PAL juga mengatakan MOU dengan syarikat DL-Defense, yang akan berfokus pada produksi misil di bawah air untuk K-SOT. Kita masih tidak tahu apa misilnya, tetapi DL-Defense memiliki program yang disebut AIDAS dalam portfolio mereka. AIDAS, atau Interactive Defense and Attack for Submarine, adalah misil multi-role-guided multi-role Ketika saat ini, tidak ada informasi lagi mengenai MOU, atau pelan konkret untuk membuat K-SOT menjadi kemungkinan. Menulis topik ini mengingatkan saya dari video Mijet Submarine yang saya menemukan tahun lalu. Pertama-tama, berdua berbeda sebagai alternatif yang lebih murah dari sebuah kru. LUUV dan XLUUV memberi kemungkinan sama seperti Mijet Submarine, tetapi lebih baik. Dengan menghilangkan kemungkinan manusia dalam desain ini, sebuah kemungkinan kemungkinan di bawah air ini memberi kemungkinan lebih kemungkinan dari Mijet Submarine yang pernah mematuhi. Dalam masa lalu, ini bisa digunakan lebih agresif dari Mijet Submarine. Pertama-tama, dan saat yang perlu dibuat, mempunyai ekspansi kemungkinan cepat semasa konflik. Dan karena tidak ada perlukan kru, bisa menjadi operasional lebih cepat. Kategori UUV ini tidak mungkin untuk menggantikan Mijet Submarine. Sebaiknya mereka akan menggantikan Mijet Submarine kru yang mendukung misi mereka. Saya menurutkan Mijet Submarine akan memiliki role sebagai sebuah kapasitas, menghormati network UUV. Meskipun program PT.PAL KESOT UUV masih jauh dari realiti, saya menurutkan idea menggunakan drone underwater di bagian Mijet Submarine untuk menghormati air Indonesia di area spesifik. Sebaiknya mengembangkan Mijet Submarine yang kami berbicara tentang sebelumnya, saya pikir mengelokasi kemungkinan Mijet Submarine ke UUV mungkin adalah ide yang lebih baik. Ia akan menjadi kurang risiko dan lebih murah untuk mengembangkan dan membangun. Selain itu, ia juga bisa menjadi testbed untuk sensor domestik dan subsystem untuk program PT.PAL KESOT UUV di masa depan Indonesia. Setelah tahun ini, saya membuat video tentang Mijet Submarine dan kemungkinan kemungkinan pada warna modern. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentangnya, Anda bisa menonton di sini atau klik link di deskripsi di bawah. Dan itu saja untuk hari ini! Apa Anda pikirkan tentang kemungkinan LUUV dan XLUUV? Berbagi dengan kami di bawah komentar di bawah. Terima kasih telah menonton semua. Sampai jumpa di video selanjutnya!